Apagm dari- Ini saya mu- Saya ceritakan yang SMP apa SMA Terus ada apa lah Tidak kamu mau ngomongin Ini SMP-SMP-SMP Ini saja SMP-SMA-SMP-SMP-SMP-SMP-SMP-SMP Kalo Kamu memutusin aku Aku akan nompet ke sungai itu Apa yang bilang gitu Aku bilang gitu Tidak coklat Dia sedikit agak takut Eh jangan gitu Nah aku ngerasa Wah harus lompat nih Beda-beda orang Yang SMA saja ini Yang SMA Yang paling menarik ya Kalian sebar apa? Dari kelas 1 saya ada pacar Semester 1 pacar Yang kau mau cerita nih Itu saya kelas 2 Iya Berkumpul, bercanda, membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Iya kumpul ya Ayo lah lu mau Tempat biasa ya Saya tunggu kabar eh Pergilah kasih Kejarlah keinginanmu Selagi masih ada waktu Jangan hiraukan diriku Aku rela berpisah Demi untuk dirimu Semoga tercapai Segala keinginanmu Dulu mungkin kita pernah saling mencintai dengan begitu erat Tapi sekarang Anjing go Aduh ya Allah Aduh ya Allah Aduh ya Allah Aduh ya Allah Lucu dia Ternyata lucu dia Dia sudah menantang tadi Menteri Wakil Tommy sepanjang itu Dirinya engga ada anjing go, mn. siapa sih? Tidak bener saya Dikak berkata, sudah saya ada yang terakhir Saya pikir dia akan siapkan kalimat Indonesia ya Iya, bagus indah Tidak salah, tetap Untuk melutupin semua, tapi kenapa tiba-tiba? Itu kenapa saya Wakil Tommy itu sekali Aduh baru mwezi sakit perucu Aduh sakit sangat Udah ya cukup ya Dengan satu punchline kayaknya lama orang tertawa aja Sudah ya Bagus kan? Bagus! Partai dari mana ini? Iya Astagfirullah Rapi sekali Saya habis Jenuk 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 Jenuk? Jenuk itu bahasa wakatoge Jenuk kira apa? Saya habis jenguk Pak Agus Pak Agus? Oh Pak Agus yang di belakang? Sakit? Sakit apa? Panu Tami besar, Nur Segini katanya Dan Panu kalau besar begitu itu kusta Sorry Itu kusta itu Astagfirullahaladzim Makanya sekarang dia itu pakai pemutih Karena panu disini kan? Kenapa? Kenapa? Dia gosok yang belum Gosok yang berhandung Kalau begitu dia berlalu Dia gosok handung Dia punya panu Dia gosok kesini jadi panu lagi Mendingan tunggu panunya menyebar Betul Bikin apa dia pakai pemutih disini Tapi hidupku dulu penuh panuan Salah sama saya juga? Saya juga Parah 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 Saya itu puber Se badan badannya Saya itu puber tidak ada jerawat Tapi malah panu Ssss Sampai muka-muka Sampai muka-muka Ada jerawat Iya sampai muka Tapi kayaknya memang kalau masa puber itu mungkin Disucin Pak Komasi itu, Nur? Iya Di punggung Di punggung Tapi itu kayaknya gara-gara Kalau puber Puber kayaknya memang sering seperti itu Saya juga dulu Panu Di laut juga Itu panu mandi laut juga Tidak, saya panu itu bukan yang besar-besar Tapi yang kecil-kecil Sama-sama Yang kecil-kecil Itu air bukan? Kan ada yang karena air itu Panu, panu Kenapa jadi air? Panu Panu sudah air ringan Kalau air itu melepuh Melepuh Air panas itu Air panas Air keras Iya kan dalam ada air tuh? Putih Tidak, langsung putih Itu nanah Kalau yang dalam ada air itu Eh, kalau panu tipikalnya Dia putih Di garuk Nah, berkapas Berkapas Nah, kalau yang saya bilang Kok garuk semua Jadi bantal Langsung jelas ya Masa ada kapas Kalau yang air itu yang apa ya Orang bilang itu ternyata di persebutan apa ya Itu kalau digosok Itu dia tidak ini Digosok kalau Anda belum beruntung Digosok Nomor buat pulsa Isi pulsa Digosok tidak Tidak ada Tidak ada debu-debunya itu Jadi ada apa, ada air? Tidak ada Tidak ada, dia kayak kulit saya Tapi dia putih sendiri Iya, kayaknya saya yang begitu deh Nah itu bukan panu Panu Punah Kalau sudah hilang Kalau sudah hilang Kalau sudah hilang dia punah Itu tapi Semenjak itu Kemudian sudah hilang sampai sekarang Saya juga Obat Kasih obat Dulu saya pakai belerang Belerang itu kasih tumbuh bulu-bulu Pelangi Bumerang Bumerang deh belerang Kok bisa? Belerang 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 Jauh Tidak, kalau Sebenarnya salap-salap itu kan Ada kandungan belerangnya Ada sulfurnya itu Untuk membakar kulit biar Kulitnya cepat Cepat kebakar biar Bukas Tapi kalau ngomong yang lebih cepat Kok kasih air kencing? Hah? Ini PRT ini apa sih? Betul, betul PRT ini apa nih? Air kencing Dari mana dateng? Itu bukan bakteri Itu bulu babi Itu bulu babi Itu bulu babi Kalo kena bulu babi Pakai air kencing Ini dipanung Emang kan loh Kalo kena bulu babi Kasih air kencing Pada itu ada ya? Teorengnya begitu Saya tidak tau ya Tapi saya pernah kena Dan saya kena kasih kena air kencing Bengkaksi Tapi tidak terlalu Tidak terlalu Karena air kencing itu Mengandung urin Iya lah Air kencing itu namanya urin Nancap Nancap disini Nancap disini kan? Mengandung apa ya? Amoniak kan? Amoniak tadi Bateri lah itu Apa ya dia mengandung apa? Pokoknya air kencing itu Ada kandungannya yang sama dengan cuka Mengandung sembilan Jadi kalo kok tidak kasih air kencing Kok kasih cuka Cuka rumah itu Cuka minum Ya cuka apa? Baru jilat Memen jorok Tidak 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 tau bab toharo Memang begini Kenapa kok? Pake kacamata malem-malem begini mama Tidak, biar bagus aja Ganteng tuh Mau menutupin mata merah Apa mata merah? Gue udah taruh sudah Hei Semua orang pake apa-apa mata merah Tapi emang merah mat Ini tengah malam Apa urusannya? Kita tidak merah Mata juga merah Orang kulit hitam itu mata merah Saya mata merah karena yang hitam Dia sendiri yang mengaku Dia sendiri yang mengaku Dia sendiri yang mengaku Dia sendiri yang mengaku Tidak hilang Saya kadang itu Pembelaan yang meringankan Ya Hei ku sembarang bicara Saya mata merah Karena ilmu hitam Tidak ada Tidak ada bicara Ini suatu yang susah dijelaskan Tapi bang hari SMA pernah jatuh Apa? Apa begini? Bikini apa? Ini mau minum Minum ya? Forestry Ini Deva Mahendra tadi kirim kasih kita Weee Terimakasih nih Bang Deva Mahendra nih Kakak Deva Saya Deva Mahendra yang kirim Tapi saya mau kirim salam Buat Mika Tambayongnya saja Eh orang kulit istri Kirim salam saja Tidak boleh Bersahabatan Oh iya boleh Kau itu memang kau Itu miku kebasan Cukir Mulut eh Aduh pake baju begini baru pulang nih Itu bagus Mulut kotor sekali Iya Tidak maksudnya saya emosi dengan kau itu Pikiran terlalu jorok Terima kasih kakak Deva Kakak Deva Forestry Ini saya yang apa ya Kita coba ya Ada jahe-jahenya apa gitu Itu apa? Aku Shanghai Eh? Saya juga paling suka Shanghai ini Shanghai Emang Shanghai itu kan Oh ya Allah Saya boleh cari di kotak ini apa Ternyata di sini ada tulisan Ini kopi Siapa yang kopi? Milti Tapi ada jahenya Siapa kopi susu? Oh ada ini nya Cincau ya Apa ini? Ada apa? Boba-boba Boba-boba Cincau Boba kopi Boba kopi? Kalau cincau itu artinya bisa ditawar Cincau lah 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 Kalau cincau 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 Ah, nyenggut tadi yang bilang dulu Astagfirullahaladz Ganti baju sudah Ganti baju sudah Ya kalau kebaki Apa? Ya Allah Ya Allah Ini cuma bercanda Eh, anda jangan mengalihkan pembicaraan Anda waktu SMA Saya harus ganti baju dulu, saya tidak bebas sekali ini Tidak usah, tidak apa-apa Tidak apa-apa Jangan tahan mulut Tahan mulut SMA pernah jatuh cinta tidak? Pernalah Oh, Bang Arief pernah? Hmm Ada, ada rasa itu Rasa cinta itu ada SMA Pernah? Dengan perempuan ini? Saya itu jatuh cinta Tidak, saya harus pastikan Saya harus pastikan Jangan nanya Dia bilang jatuh cinta dengan ilmu Jatuh cinta dengan guru Jatuh cinta dengan... Dengan perempuan loh Saya jatuh cinta dengan Indonesia Nah itu kan Dengan perempuan lah Oke Kok kira saya lemah? Saya dulu Dia baru masuk Satu kelas? Ya satu orang saja lah Lansung Saya itu baru buat Satu kelas itu Satu kelas Satu kelas Satu kelas Benar 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 Bahasanya sekelas Sekelas itu Bukannya sekelas Pernah suka dia Satu kelas pukul dia Wih kalian satu kelas Saya cinta kalian semua Kalian mau tidak jadi perempuan saya Berwantung lagi lagi Yang perempuan sebelah sini Yang laki-laki keluar Saya cinta kalian semua Gila Kamu seorang mau pacaran yang satu kelas Oke Satu kelas Sekelas 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 Ini yang mana dulu ya? SMP atau SMA? Banyak Terserah Banyak Kok pernah tidak? SMP SMA Ada kan? SMP SMA ada SD SMP SMA Ya aku juga SD Kok? Ada juga SD SMP SMA Ini saya ceritakan yang SMP apa SMA Terserah abang lah Tidak kamu mau coba SMP SMA Ini saja SMP SMA SMP SMA 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 Aduh SMA SMP saya tidak pernah pacaran SMP SMA 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 SMP saya tidak, SMA SMA baru saya suka perempuan Oh SMP sama SMP tadi? Tidak ada Tadi katanya? Tadi bilang ada Sekarang saya bilang ada Saya bilang SMP apa SMA? Iya makanya SMP atau SMA ya terserah Anda Berarti ada dong SMP SMP tidak ada SMA lah Saya bertanya, kamu SMP apa SMA? SMP, berarti emang ada Udah langsung cerita SMA saja SMA ada Ya iya apa SMA waktu itu kita masuk sekolah sama-sama Ya iya lah Dengan kepala sekolah juga baik gitu ya Masuk sekolah sama-sama Dengan guru muluk juga sama Di padang ada muluk tidak sih Muluk apa? Muatan lokal Ada dong Itu kurikulum Ini guru Bahasa daerah Ya ada Kalau saya pilih jalan Babam namanya Bahasa alam Minangkabau Itu masalah Budaya Budaya alam Minangkabau Oh itu masalah Muatan lokal Oh budaya Saya punya muatan lokal yang tidak bisa dilakukan di sana Apa? Bertani Memangnya fak-fak tidak ada Tidak bisa Tidak ada tanah Ada tanah tapi bukan untuk pertanian Terus kau makan beras bagaimana? Impor Eh maksudnya Apa ini? Apa ya? Kalau impor daerah apa? Impor Impor dari luar negeri Ya kami juga bilang Impor Kami impor dari Makassar Oh iya Dari apa yang Sawah-sawah semua itu? Iya Ibu Ada di daerah Kalau kita mau ke pare-pare kita lewat tuh Es duluan Sengkang Bukan Es duluan Palopo Es duluan Saya tidak mengerti kalian mau ngomong apa Ada ada Maksudnya daerah yang Daerah di Sumatera Selatan Yang kami ambil beras dari situ Karena kami juga Ada sawahnya Tapi sawahnya ini Tidak bisa mencukupi seluruh warga Faktur tanah Es duluan Sulsel Itu satu provinsi Sudah anda Es emang Es ini es emang Sidrap 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 Es emang anda suka siapa Ada saw punya teman Waktu itu kita baru hari pertama masuk sekolah Ospek Wih Berarti cinta Mos 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 Masa orientasi sekolah Berarti cinta pada pandangan pertama ini Iya lah hari pertama soalnya Kedua Bang sabar Kenapa? Pandangan kedua Hari kedua Sabar sabar Ganti tolong ganti Sedotan yang lebih kecil Saya rasa ganjil Karena dia ada yang bercincau Bercincau Binum begini saja Kalau pikiran terlalu Tidak ada pengulut itu loh Kalau orang lain binum biasa saja Terus Sudah Si anak ini bagaimana Kenapa bisa bang suka dia Kenapa bisa bang suka dia Kenapa jadi Depo gaya kah Depo punya rambut kah Karena waktu itu Style Depo style Bukan Karena waktu itu dia gambar Dragon Ball Hah? Dia gambar Dragon Ball Dia ada pembuku Tulisan Dragon Ball Goku Vegeta itu siapa Berarti dia gambar Goku Dia gambar Goku Dan saya fan sekali dia sama Dragon Ball kan Oh saya Ih perempuan dia punya gambar bagus ini Saya langsung suka dengan dia Oh yes Karena Jangan-jangan dia burma nih Kenapa burma? Burma kan? Kalau ada pembuka Kayaknya bigolok Itu Karena-karena itu Alasan itu Betul Saya jujur Saya jujur Namanya kita masih kecil tuh Masih remaja Jatuh cinta dengan segala macam alasan Terus akhirnya dekati Saya dekati Kok kayaknya Maksudnya Pertama kali melihat Seorang perempuan yang menarik Karena saya tuh tidak pernah melihat Perempuan yang fisik Asli Oke terus Terus Dia kok punya keahlian yang Jarang dimiliki perempuan Dia bisa gambar Dragon Ball Dia bisa gambar Dragon Ball Perempuan lain kan gambar Sailor Moon Baju-baju Princess Iya Ini Dragon Ball Dragon Ball Lagi kameh-kameh Atau dia lagi mandi Hah? Ngapain Goku lagi mandi di gambar? Aku lagi mandi begitu Aku pernah kegambar Goku lagi ada sabun-sabun gitu Lucu Karena saya tuh fan sekali dengan Dragon Ball Di kamar juga cak Gambar-gambar Dragon Ball juga Saya punya kamar Anda bisa gambar? Ih Lepas Keluar sendiri Bisa Makanannya gak mau masuk Cincang Cincang Selama kita berteman Saya tidak pernah tahu Kalau dia bisa gambar Saya bisa gambar Saya bisa gambar Oh tapi dia kan planologi Eh dia kan planologi Planologi tidak ada urusan yang gambar-gambar Gambar apa desain kota Iya gambar desain kota bukan gambar kartun Beda Ya kan intinya dia punya keahlian gambar Iya Iya Dia bisa Dia bisa mati Ya sudah dur Dia bisa Lanjut Oke Saya ini saya kasih tau kok ya Dulu di Malang saya tukang gambar Jadi kalau kita menggambar di Malang itu Kok dia tahu dia punya rumah Taruh motor di mana Orang ada jam berapa Itu maling Itu maling Menggambar gadaan gitu Komplotan perangkot ya Kan mereka sebutnya gambar juga Kami tahu kami bodoh Tapi kami lumayan bang Jangan tinggi kami Jadi embak lagi Dia kan bisa gambar Nah masalahnya itu Saya itu Orang yang tidak bisa langsung mengungkapkan perasaan Oh Pendekatnya dulu Pendekatnya 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 Terus Kalau saya dekat dengan dia saja kan Berarti mungkin lawan baca Iya kan Soalnya Saya itu tidak satu SMP dengan dia Oh SMP beda SMP beda Masuk SMA baru ketemu Jadi Saya itu sering jalan-jalan dengan Dengan dia Dengan mereka Dengan pokoknya Bareng-bareng lah Bareng-bareng lah Gerombolan Gerombolan Cece semua Cece semua Dan laki-laki Dan laki-laki Rame Kalau kami jalan tuh Kayak ke pantai Dan mau wisata begitu Satu kelas Itu lebih ke Iya memang janjian Janjian satu kelas Jadi saya sering jalan Kami sering sama-sama gitu Tapi saya tidak Tidak-tidak ungkapkan Karena Kayak macam Takut dapat Tolak Saya itu orang paling takut dapat Tolak Karena rameng sadar rameng jelek Ya itu juga Rambut belum begini dong ya Rambut harus lurus Mas rambut bagaimana Lurus 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 Keriting juga Tapi pendek Pendek Kan namanya Cukup tinggi dulu Waktu di sekolah Baksudnya rambut 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 pendek Ini zaman sekolah Tidak ada gondrong-gondrong Pasti kena botak Kalau rambut pendek Kalau badan cukup tinggi Iya kan kita bilang rambut Masa kok pastikan Tapi botak dulu Botak botak Terus saya jalan sama dia Tapi kayak macam Kayaknya saya harus mengatakan Kayaknya saya harus mengatakan Ini deh Ada momen Ada momen Kayaknya saya harus mengatakan Kayaknya saya harus mengatakan Tiba-tiba dia pacaran Dengan Dan saya punya teman Terlambat Terbaca lawan berarti Terbaca lawan Terlambat Lama sekali kau menshooting Ari Kusuting duluan Dan Akhirnya abang musuhkan dengan temannya nih Tidak Kamu tetap berteman Saya tidak pernah cerita sama siapapun Tentang hal ini Baru Dia pun nama siapa lah Berenponen Berenponen nama siapa Saya tidak akan sebut nama Kira-kira seperti kau Saya tahu Sumiyati Itu setan Itu nama setan Itu nama setan Setan disana sumiyati Serius Setan sumiyati Kenapa kalian pakai nama jalan Jalan sebut-sebut Setan sumiyati Setan itu Dia kalau kita sebut-sebut Ditongkrongan begini Yang dia datang Disana itu kami Kalau nongkrong Tidak ada yang berani sebut Kata-kata itu Yang kalau sebut Sumiyati Jalan saya sebut Sumiyati Sosoknya apa Sejarahnya Perempuan Dia pakai baju merah Kok kalau browsing di internet Kampangnya Tidak ada lambang Macam si mani Jembatan anjol ya Sambil lempar-lempar kau Tapi ketika Ketika itu Yang kita membuat kesitu Terus bahas setan-setan Terus bahas sumiyati Ternyata di fak-fak ada Tapi zaman abang-abang Ngerak Dapun nama juga Sama-sama sumiyati Jadi orang fak-fak yang bilang saya Pertanyaan kau bilang Tidak ada Itu ada Tapi dulu Ini keren ini Sumiyati itu Dia menjelajah setimur Berarti Di saya tidak ada Di luar ini saja Atau dia hanya pergi Di tempat subur Fak-fak juga tidak ada Perkebunan Kami yang cari tidak ada Pertanian Tidak ada Perkebunan Perkebunan kami juga ada Perkebunan kami juga ada Fak-fak aja nih Perkebunan tidak ada Fak-fak aja nih Apa namanya Kota Pala Ada Pala disitu Kami Kopra Dagu Kopra dagu Dan jagung Kau tidak tahu Kobra Kobra Kau bukan Kobra 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 kau itu Kobra Di padangnya Kobra kau tahu tidak Saya tahu Kobra Kobra si daerah Ini yang kira-kira saya Bolak balik ini Kobra Apa Tumbuhan Apa Apa Tumbuhan Kobra Apa 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 Kobra itu apa Tumbuhannya sangat muda Tumbuhan apa Suara kau saja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Saya bilang Kobra dan jagung Maksudnya tumbuh di situ Kobra apa Kobra apa Kobra Kobra Isinya tidak tahu Kobra 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 Konya punya bentuk Ini saya tahu Jemur-jemur Dia dulu Betul Dia jemur Tapi bentuknya apa Itu tidak apa Memang Tidak ada Tidak ada Kobra Tidak tahu Kobra Kelapa Kelapa Bukan kelapa Kelapa Kobra Kobra Kelapa Kobra 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 Buat minyak Nah itu kami itu Penghasil terbesar lah Di NTT Seram Kami yang kirim-kirim Ke Surabaya Sabar Kembali ke ini Cinta Kobra Tadi bagaimana Sabar Pertanyaannya Pras belum terjawab Kenapa Ini Sumiati Ini asal Tidak tahu Pokoknya Cari-cari Anak kecil Potong kepala Itu Pak Gere-Gere Beda lagi Itu potong-potong Itu Pak Ingau Kalau di Kupang Di Kupang Namanya Pak Ingau Masih seram Ada Bang Ingau Diseram-seram Pak Gere-Gere Ada banyak Ada Sumiati Iya Sumiati lebih seram Lebih kayak Kuntilanak Iya Baksudnya Kenapa Dia Sumiati Ini kenapa Asal mulanya Tidak tahu Pokoknya Tiba-tiba Itu generasi ke generasi Nah di generasi saya Mulai Dia Kuntilanak Dia Kuntilanak Kaya Kuntilanak Tapi dia baju merah Di saya putih Mungkin Mungkin baju putih Tapi sering membunuh Akhirnya merah-merah Tidak Kayaknya Setelah balik Kayaknya dia Awal baju putih Eh baju merah Dibutun Pas sampai Fafox Supudah Luntur Jadi putih Kena angin Laut arah Sudah Tidak boleh Tapi di tempatnya Kok ada Setan yang Bukan setan Tapi yang potong-potong Kepala Kepala Gere-Kecil Tidak Apa namanya Gak ada yang spesifik Terus apa Berarti setan Kayak setan disini Pocok Bukan Disana kita itu Si Junda ya Si Junda itu Lebih ketututututulah Itu apa sih Oh iya Itu kayak santet Bukan santet Kalau ini Kalau kayak musim Ada musim-musim tertentu Dimana kita Anak-anak kecil itu Dilarang ke luar Karena ada Ada setan Ada yang Ya orang potong kepala Ada gigi cd Gigi cd Setan gigi cd Singkatan ini Iya Apa itu Gunting-gunting celana dalam Dia spesialis Gunting celana dalam Itu bukan setan Anjir Gimana setan Bisa nembus gunting Itulah gaibnya Gigi cd itu Pernah bikin geger Satu fak fak Semua Orang-orang tidak keluar Gara-gara Gigi cd Gunting-gunting celana dalam Ini temannya GGS Ini betul Ini betul Ada Gigi cd Serius Gigi cd Gigi cd Karena bingung Dia namakan Apa mereka singkat Gigi cd Tanya orang fak fak Yang ada kenal orang fak fak Nanti Tanya orang fak fak Ada Gigi cd Betul ini mbak Kita tidak tipu-tipu Kone orang pada Sabar tapi pras Kalian masih tidak ada yang Kayak Ih jangan keluar rumah Nanti Masih ada musim Orang Di sapu tempat Macam mana Gire-gire Dia bayang Ini Hantu balet pom Dia yang potong-potong kepala orang Betul sabar Balet pom ini pusat obatan makanan ini Balet pom loh Pokoknya di balet pom itu kantor Dia munculnya di balet pom Balet pom Apa dia berupa apa Parasitamol Dia muncul berupa Parasitamol atau apa Radiopat Kok dia muncul di balet pom saja Dia bisa diverifikasi Atau bagaimana Untung Untung dia datang juga di balet pom Masih ada balet pom Kalau misalnya dia Dep nake Dep nake Dep nake Dep nake Hantu dip nake Pake baju dinas Lari ada hantu Dep nake Hantunya sesuai kantor Itu tadi ya SMA Saya tidak ungkapkan Terus saya berteman Saya berteman akrab Dan berteman akrab Dan dia Dan si moanya Ya dan dia juga Depo pacar juga Dan ini saya tidak pernah cerita Baru disini ya Baru disini saya cerita Sampai-sampai saya punya teman SMA Itu pasti mereka tidak tahu Nona tahu cerita ini Kayaknya dia tahu Sudah cerita Tapi kemudian Mereka berdua nikah sampai sekarang Atau tidak Saya tidak tahu dia punya kabar Oh sudah Sudah hilang kontak nih Sudah hilang kontak Reuni-reuni tidak pernah ketemu lagi Anda pikir Dulu reuni di Lama Kera juga Bagaimana Belum Belum Reuni lama Kera Belum 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 Saya itu baru kepikiran Maksudnya Kenapa saya agak janggal Dengan pertanyaan Dengan kau punya Statement reuni itu Kenapa Kenapa kayak agak janggal Saya sudah bertemukan Dia punya alasan Kenapa Kalau kita reuni kampus Atau reuni sekolah Pasti ada pembicaraan Kau ingat gak dulu Waktu kita sekolah Lah kalau Lama Kera Kau ingat tidak dulu Waktu kita jadi orang Lama Kera Itu alumni Itu kecuali temu alumni Reuni alumni Reuni kan harus alumni dong Tapi kan reuni itu Pasti ada pembicaraan begitu Kalau reuni lama Kera Kecuali alumni Iya Ini apa yang dibahas Kecuali reuni alumni Kira-kira apa yang dibahas Yang dibahas Bagaimana kita duduk Baik bangun Lama Kera Apa lagi Bikin apa lagi Musyawara Musyawara Iya musyawara kalau Cuma disitu-situ Sebenarnya Sebenarnya Semua orang untuk Semua bersatu padu Sebenarnya ini yang dipertanyakan adalah Masalah kata-kata reuni kan Ya berarti musyawara lah Anggaplah Reuni musyawara Musyawara besar Kalau musyawara itu lebih Kayak organisasi Apa gitu Sekali lagi kita ingatkan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Datang Datang ke reuni Akbar Lama Kera Itu orang-orang Lama Kera Se dunia Bertempat di Di Lama Kera Di Masjid Alijitihat Lama Kera Dari tanggal 24 Juni Sampai 27 Juni 2023 Tiga hari berturut-turut ya Mari kita datang Reuni dan mengenang Masa-masa kita menjadi orang Lama Kera Tidak perlu Masih orang Lama Kera Oke 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 Seolah sudah tidak jadi orang Lama Kera Iya Tapi eh perempuan yang anda suka sih umur hidup selain kakek indah Satu-satunya itu saya Oh banyak Tapi saya dengar anda di kuliah nakal sekali Anda legend ITN anda Tidak nakal Buah Yaya anda mantan Yaya siapa Yaya? Ada Yaya kirim-kirim dia Tidak ada yang berteman dengan dia Banyak Eh saya kasih tau Saya waktu kuliah tidak pernah nakal saya berprestasi Iya eh Ipiknya berapa? Hah? Saya lulus aja sama aku tanya Ipik Tiga belas tahun tuh Saya berarti Itu tidak tembak sama sekali? Tidak Tidak tembak Selain itu ada lagi tidak? Dan saya Benarnya sedikit ada rasa Kayak Menyesal Menyesal Ya mungkin Bukan menyesal sih lebih depannya kayak Karena setelah itu saya tidak suka perempuan satu pun Oh Suka lagi-lagi Kok punya mulut? Kok punya mulut sekali ya? Ih saya kan tanya Kau pikir Bang Harim macam kau? Saya kenapa? Eh? Eh? Apa nih Dur? Hah? Apa Dur? Cek aja deh perempuan Apa? Ada dari cokipar nenek Tapi kalau pacar pertama Bang? Tapi kok cocok sama dia Kalau kamu lanjutkan lagi Pacar pertama? Ya aku membayangkan kau sama Coki dalam ini Coki tidak suka yang putih-putih Dia suka yang hitam keras Ah? Hitam keras Maserah Kayaknya dia suka yang hitam-hitam Koko Salah menyesal jangan aku kasih tunjuk Kok punya telapak tangan Suka dia Suka dia Aduh Aduh Baik tapi pacar pertama yang kita tanya siapa? Eh kamu lagi dulu cerita kamu punya SMA Sama satu-sama saya dulu Berarti SMA itu satu itu saja Sudah tidak ada lagi suka yang lain Tidak Sampai kuliah Saya itu agak susah suka sama perempuan Pindah-pindah hati begitu agak susah sebenarnya Setia ya Bisa dibilang mungkin Iya tapi pacar pertama saya apa? Pernah saya pacaran sebelum ini kan? Pernah saya pacaran Ya Di kuliah Di kuliah Kuliah Eh ya itu juga cerita seru sekali ITN kan Laki-laki semua Ya Perempuan-perempuannya Dosen Kuliah ITN ada perempuan? Ada Asus Tapi pasiswa juga Pasiswa Eh mahasiswa lah Saya punya tema satu angkatan juga Satu kelas lagi? Satu kelas Pacaran nih? Jadi satu kelas lah Satu orang Sekelas Iya sekelas Pacaran? Pacaran, yang itu pacaran Skumet Hah? Skumet apa? Bawa kecil Skumet Skumet Kurung 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 ayam Apa? Kurung itu Kurung itu kayak kita Masuk ke dalam satu kamar dan Ditutup Dikurung Oh Kita terkurung nih Terkurung dengan dia Saling dikurung gitu Kita terkurung dengan dia Begitulah Satu kamar lah Biasanya kalo di matematika Apa yang dikurung itu harus dikerjakan duluan Aaaaaaah Itu anak paham Kerjakan dulu Seri baik Apa? Istilah-istilah orang bercinta itu memang kadang-kadang kalo di timur suka aneh-aneh Pras Ada yang sebut kurung Ada yang sebut apa coba? Injak 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 Kenapa injak? Weh baru kusu injak dia Injak Injak itu ini Apa? Oh begitu? Ada juga hantam kan? Hantam Kusu hantam dia Pokoknya istilah-istilah bercinta Padang apa? Ancuak Kalo itu kan normal Maksudnya yang kaya istilah yang menghaluskan Yang mengganti istilah tapi maknanya kesitu Hanya apa? Sirikal aja yang paham Bae Bae Orang tua paham tidak itu? Bae itu kalo dalam bahasa hari-hari apa artinya? Pukul Oh Sama kan? Hantam Hantam Ada satu dulu Pemaknanya Berarti pake bahasa padang Wah Cewe terencah Dembae cek lu Aaaaaaah Oh kita ajar dia Aaaaaaah Kita pukul dia Apa pukul? Apa pukul? Iya kan artinya pukul Artinya pukul Artinya pukul Tapi kan suara abgiasan Suara abgiasan Masih lurus-lurus Sampai kalo orang lagi sange kan Kalo orang tiba udah lagi sange Aduh mati hantam sekali Mati hantam sekali Lurus yang mati Istilah ini Slaber Istilah itu semua berganti Scott Scott Ada pernah satu istilah? Apa? Zaman Smackdown Kau suai S-Pak dia S-Pak dia S-Pak Karena gara-gara S-Pak kan juga begini S-Pak Iya Kayak tadi kan Kita pake kata-kata S-A-M-A itu Kayak itu Wih Tapi itu cantik ya Mama S-Pak dia nih S-Pak dulu gara-gara Smackdown Tidak mungkin kan tiba-tiba Wih cewe itu cantik Triple H dia Tidak mungkin Memang sih bentuknya di dalam juga Tapi susah Karena kalo Kita rekisi dia Itu slaber Itu slaber Itu slaber Itu slaber Kita rekisi dia Tapi itu kalo Pada umumnya Mereka yang rekisi kita sih Iya Kalo rekisi Mereka rekisi Mungkin di kalangan perempuan begitu Ih Laki-laki itu gagah sampe Ih Kita rekisi dia Kita tidak tau pergaman mereka Kita tidak tau pergaman mereka Kira tidak tau Kita suka ganti-ganti istilah sih Itu Lucu 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 Ya Pernah ya Iya Tapi Tapi waktu itu Kami bacanya 4 tahun Lama Lama Sampai lulus Eh Oh sampe Dia lulus 13 tahun Tidak Tidak Saya pikir tadi SMA Sorry Betul betul sampe lulus Kalau SMA 4 tahun Dia tinggal kelas 1 Iya sorry sorry Ini waktu kuliah Sampai itu perempuan lulus Dia lulus Tidak Memang Putus gara-gara Sepanjang Apa gak lulus-lulus Bukan Gara-gara Kesibukan WP dan VC-misi Oh perempuan mau ini Apa Fokus UN Biasa kan begitu Tapi juga Masih baik Kemarin waktu kita ke Malang Kita ketemu Saya Nona Dia dengan Dapo Suam laki Dapo suam juga teman-teman baik Canggung tidak Teman sama-sama di pekerjaan Tidak juga Suara-suara dalam Suara-suara Cloth Sabar Silahkan kalian ada tidak Mantan yang nikah dengan teman sendiri Ada that Bang Ari kan sudah Ini Kok ada� Mantan kapan mantan SMA? mantan SMA terus nikah dan kawan SMA aja dengan kawan-kawan baik ada pak, ya banyak pokoknya supaya kita ketemu sudah lah kan, tiap hari juga bermain itu-itu saja sampai teman SD dengan teman SMP dengan teman SMA sampai teman kuliah, sampai teman sekarang itu sama yuk saya teman dekat ya, yang satu geng karena circle-nya itu aja circle-nya itu, kita dari SD sama-sama pindah SMP SMP 1 sama-sama, SMA SMA 1 sama-sama, begitu buah, buah apa ini? terusnya kinyang lagi si Padang wah tunjang tuh ini makan, campur minumnya pakai full rice bukan dicampur, jangan dicampur beda rasanya, minumnya saja ini apa ini? ini sama gerupu kulit sama dengan paru tuh ada paru ini gerupu kulit kau gak makan dur? kulit klot nih abdur 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 kalau gak mau makan loh itu saya juga nanti lah mantap makan sudah, Bismillah bapak aku makan duluan tadi saya sudah makan di tempatnya Pak Agus Gojali Pak Agus kok tiba-tiba Gojali kok tiba-tiba Gojali kok tiba-tiba Gojali Pak Agus tadi Anabila gimana, gimana pertemuannya? apa ini? pertemuan yang cewek itu oh siapa yang punya ide? yang punya ide apa? untuk berjumpa iya, pasti ada yang punya ide siapa yang ajak-ajak? oh tidak waktu itu saya sama dia kebetulan kami satu kelompok pas yang di kampus ini orang tanya yang ketemu dengan nona ini kemarin pas reuni oh bukan, bukan lama kira apa? oh kami kok tiba-tiba deh orang lama kira? syuting di Bromo yang abdur punya film iya saya komkon iya komkon kita syuting di Bromo kan habis itu pulang kan saya naik kereta api lewat Malang jadi kita ada 2 malam 3 malam lah di Malang terus kumpul-kumpul dengan teman-teman dulu teman-teman dulu oh perem ini masih di Malang kan dia asli Malang oh sama ada yang kumpul mantan tuh oh iya sama tidak ada orang Malang yang itu kumpul mantan dulu sudah jadi istri sini bukan orang Malang oh iya saya salah ingat lagi tapi dia kerja di Malang mereka kerja di Malang jadi kemarin kita sempat ketemu sama rama tapi santai sekali aman ya kita cerita aman karena Nona juga dia tau semuasa pecerita itu oh ini ya mantan banyak ini orang ini kok pernah cerita kok punya mantan sama Cindy iya aku aku yang paling lucu SMA itu pacaran terus jarang kukabari dia sering nangis-nangis nelfon kapan ketemu jarang ajak jarang waktu SMA ini SMA karena aku sibuk sama teman-teman breakdance band sekalinya dia minta putus aku gak mau ngedrama ini pertama kali yang kuceritakan disini nih kai tapi aku juga udah cerita udah tau udah tau udah tau aku kaget diputusin langsung ke rumahnya dianterin sama temanku bonceng tunggu kau ya disini di depan pagar kotok-kotok dia liat dari jendela maaf kan aku apa yang bilangin iyalah ah gak usah terus dia nangis tapi dibuka pintu dikit iya jangan putusin aku lah maafin aku ih gila kamu ya dua minggu kamu gak ada kabar SMS juga gak dibalas jangan putusin aku rubah sifat aku SMS yang suruh terus kan ke sepuluh orang bukan saya tembak kau dari rokok ini nanti ya terus terus dia tetep gak mau kan rumahnya deket sungai waduh sudah melibatkan sungai nih terus agak-agak tapi sungai sungai besar sungai besar ada jempatan di atas iya terus kusur dia lompat iya aku bilang begitu emang kusur dia lompat bukan aku bukan aku yang nyuruh kita putus lompat kau itu tidak mungkin kan kalau kamu memutusin aku aku akan lompat ke sungai itu apa yang bilang begitu aku bilang gitu dia sedikit agak takut eh jangan nah aku ngerasa wah harus lompat nih kenapa 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 aku udah takut kalau dia bilang biarin aja biarin aja aku harus lompat itu karena dia jangan berarti kan ada ketakutan masih ada perasaan untukku aku mikir begitu wah tapi kamu tetep mutusin aku iya tapi kamu jangan lompat wah aku lompat aku lari aku lewatin temenku yang lagi nunggu motor iya kan aku lari terus temenku nyamperin tapi sendaku putus karena jalannya batu-batu putus ya aku lepas dua-duanya masa aku pegang satu aneh kan aku lari terus sekarang udah mau lihat mau lompat ngapain mikir senda kan lumayan jauh lumayan jauh lari dulu ke situ dia lihat tidak dari rumahnya dia bisa lihat anda lari tidak dia kejar dia kejar nah aku tidak tahu aku tidak tahu jadi aku gak nengok ke belakang takutnya saya 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 dia kejar kayak gitu enggak jadi aku tetap fokus lurus hmm sedikit lagi aku akan lompat tapi terfikir sama aku ih mati gimana ancam memang ancam ancam memang ancam tapi dalam hati juga takut mati iya nah sudah dekat aku lihat ke belakang tapi kayak ada cewek tapi karena kan kena lampu motor temenku ngikutin dari belakang iya kan oh jadi kau silau iya silau tapi hanya siluet hanya siluet perempuan di depan motor ini perempuan berarti kau perempuan itu baru motor nih aku motor kayaknya perempuan itu di belakang jadi tidak terlalu terlihat kan oh dia tidak di bonceng matanya pras silau dengan lampu motor tapi dia lihat kayak ada sosok perempuan di belakang oke oke terus tuh aku menangis soalnya oh ditambah lagi yang menangis jadi tanda susang ada wiper disini unum iper kenapa Bubba? kenapa? 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 wiper iya uruh i3 apa? nah bukan wiper bucarana keraavah iya uruh i3 i3 i4 i2 i3 nangis sampe liat silau ayo ya aku menangis ma tapi emang serius teman kita udah tertawa begini aku gak akan ditel ya udahlah aku ceritain aja ya aku menangis begini sebenernya emang nangisnya biasa karena kan sambil lari ada nafas begini sampe ngerti kalo kau sedih diputusin tapi kalo kau sampe menangis berlebihan begitu kayaknya mungkin dia cinta sekali saya paham sebagai orang yang betul cinta sekali tapi kan ini kenapa putusnya karena dia 2 minggu tidak balas sms perempuan ini baru dia menangis iya tapi begini loh ada perasaan perasaan kita tuh yang macam kita tidak kasih kabar tapi bukan berarti kita tidak sayang sama kayak saya langsung sama kayak saya kita tuh pikir kayak kita tuh pikir oke ini masalah tapi ini bukan sampe yang putus begitu putusnya sedih lah iya betul betul aku nangis begitu kan karena aku begini awalnya nih udah hari silau silau aku masih menangis kenapa ada dalam hati saya sudah agak susah kalo dengarku cerita detail tapi kadang-kadang detail yang tidak perlu begitu bang jadinya lompat tidak ini tidak ternyata itu bukan pacarku terus tukang buah sumpah tukang buah berarti dia tidak peduli iya aku mikir gitu jadi percuma aku lompat kan dia tidak menyaksikan kalo ada dia mungkin aku lompat tapi ini tukang buah justru kalo ada dia harusnya anda mengurungkan niat ya setidaknya kan dia bisa menunjukkan kalo dia serius betul tapi kalo dia tunjukkan apa gunanya buat tukang buah akhirnya anda tembak tukang buah ini tidak aku menangis disabarkan tukang buah laki-laki apa perempuan laki-laki abang gondong abang gondong dan dia pendek sama jadi aku mikir itu dia makanya aku cantai tidak kebayangkan kok dia penjual buah lagi-laki tapi dalam halnya saya di oh dia ikuti saya ini temanku yang tapi sambil tertawa-tertawa aku tetap nangis aku malah marah sama dia kenapa dia ketawa saat itu sekarang kurang ada tau bahwa teman lucunya ini yang aku marah dia ketawa diam ketawa diam temanku lagi bonceng aku masih bonceng kan ketawa dia melap tapi tidak mau tunjukkan karena kasian teman-teman begitu harus dipukul dulu kan itu itu kejadian memalukanku disaat SMA akhirnya beneran putus putus disaat itu tapi balik lagi setelah berapa minggu tapi aku setiap hari ke rumahnya saya waktu putus itu seputus ini putus betul betul yang SMA yang kuliah nama itu kami putus betul betul saya satu tahun kejar dia sungguh banget saya kejar saya pengen balik sekali tidak move on saya satu tahun saya kejar pokoknya saya berusaha datang apa segala macam setiap kali saya tanya udah kita balikan mulai baru tidak mau udah kita balikan mulai baru tidak mau saya kejar dia tidak mau balik sampai akhirnya pas tahun baru itu saya datang bicara dengan dia kayak saya sudah satu tahun kejar kau kayaknya saya sudah tidak bisa lanjut lagi jadi mungkin kita memang akan pisah saya tidak akan pernah minta kau lagi cuma supaya saya tidak pernah minta kau kalau bisa kita tidak pernah ketemu selamanya di belakang ada sungai pergilah kasih jadi ada sungai tidak ada lampu tukang buah dimana ini posisinya tukang buah ini anda sudah tahu dia tukang buah di depan kosnya ada tukang buah lagi saya biasa beli nenas potong nenas potong disitu nenas yang sudah ada kupas saya ini dengar ceritanya pras ya aku gak mau anda membangun cerita itu ekspetasi kita adalah memang perempuan itu atau setan jadi dia takut sehingga rasa takut itu saya malah tidak pikir setan saya pikir itu perempuan betul karena dia di belakang dia putih malam jadi di gelap-gelap siluetnya ada perempuan jadi saya pikir dua ini perempuan dia yang tadi atau setan saya pikir perempuan karena dari awal yang dia bilang dia mau lompat saja itu perempuan takut artinya ketika dia lari menuju sungai perempuan ikut ekspektasinya adalah ini perempuan ikut kejar tidak mau dia terjadi sesuatu kejar mungkin perempuan waktu itu kejar cuma karena dia lihat kupu sendal dia ambil kupu sendal dulu atau mungkin dia di belakang tukang buah anda tidak lihat jadi tukang buah di pinggir sungai itu ada empat tukang buah emang rame emang di jembatan seteba sadik tau di bawah-bawah itu kan ada kenapa orang tukang buah menjual di bawah jembatan tidak di bawah jembatan mungkin orang tempat nongkrong di situ ini kayak flyover flyover belok sedikit disini ini dia ini di bawahnya baru sungai sungai berarti sebang ngapain ada apa ada apa tukang buah tukang buah iya aku gak bilang ini semangka semangka deh semangka deh semangka deh udah kasih air semangka kakak semangka kakak semangka kakak semangka kakak aduh pengen magis lah itu sumpah kau sekarang dur kau ceritakan kau ceritakan kau ceritakan sudah aku ceritakan demi tertawa semua Indonesia saya tidak ada yang lucu lagi ceritakan perempuan yang dulu anda suka pisah daerah akhirnya itu ya atau yang anda sarankan saya temannya bapak teman bapak bapak di sana dalam kira pun teman pun anak kita oh itu dijodohin ini si dini ini si dini ini si dini orang tua dan orang tua mau cuma memang tidak jodoh tapi itu teman kan teman teman akrab pacaran dulu tidak tidak pacaran oh ini yang cerita kau dulu ini dur apa bukan bukan kok katanya juga ditolak tidak direstuik nah itu mah yang satunya yang saya bikin jadi materi itu oh dia banyak dia pemantaran 23 23 23 tidak jadi saya banyak itu mamat kok karang karang saja tapi saya ada mantan waktu SMA yang nikah dengan saya pun kawan akrab juga dan sampai sekarang akrab akhirnya kami bertiga iya akrab di sana bahkan di kalufak-fak ya habis putus saja ya tetap tidak berasa mantan berasanya teman karena dia akan dia pacaran juga dengan teman yang lain nah saya tuh kayaknya susah kelola perasaan-perasaan kayak begitu perasaan aku gak bisa begitu nah kayak saya punya mantan yang di kampus itu saya habis putus dengan dia saya kejar saya putuskan saya tidak mau kejar dia sama sekali lagi habis itu saya tidak pernah mau bakut ketemu dan bakut dapat dengan dia di kampus kami datang sama-sama itu kalau dia naik ke jurusan atau apa saya pasti putar jalan lain kalau dia salari karena takut perasaan balik bener kalau aku juga saya itu tidak mau ketemu bukan karena apa-apa saya takut perasaan balik putus ya udah putus putus karena saya tahu pasti kalau ketemu lagi pasti kayak iya makanya ada rasa-rasa rasa-rasa rasanya kayak gini dong dengan jadi teman dong kalau saya itu mungkin-mungkin kalau saya di posisi bang Ari bisa juga kalau saya itu karena kami itu tidak ada masalah tidak ada masalah sama sekali kami itu putus karena memang tidak bisa disatukan ini agama oh cinta beda agama beda agama Saya tidak bertemu selama-lamanya dengan dia Saya baru ketemu terakhir itu apa? Dia punya undangan pernikahan datang Dan saya teman ini Saya datang di depo nikahan Itu pertama kali saya berkudapat Selama bertahun-tahun Hari tahun baru itu saya kasih tau dia Saya stop kejar kawinnya Saya tidak mau ketemu dia Nanti dia nikah baru saya datang Dan disitu saya sudah ikhlas Karena saya punya prinsip Selama-sama saya masih punya kesempatan untuk kejar dia Saya pasti akan berusaha kejar dia Tapi kalau dia sudah nikah Maka itu sedikit larang sama yang di atas Nah itu Perasaan itu sudah haram jatuhnya Nah itu yang bikin saya ikhlas Karena kota ini maksudnya Perempuan cantik ya itu-itu Yang kita suka itu di lingkaran yang sama Jadi itu ikhlasnya ketika dia sudah Jadi teman pepacar sudah tidak akan masuk lagi Sudah tidak akan masuk Kecuali dia putus Terus itu nganggur Kalau saya tetap tidak bisa Kalau masih pacar itu saya pasti ada perasaan kayak Kalau saya nikah Kalau nikah Nikah saya sudah bisa Dengan teman akrab juga Ini nanti di off-camp saja Teman akrab yang nikah ini Bang Ari juga kenal Oh iya Bang Ari juga kenal Iya Kalau kau mat Kenapa? Hei dari tadi kau Menunjuk-nunjuk orang saja Kau ceritakan kau Kalian dulu Yang mana? Sudah kalau yang sudah pernah rame sudah lah Tidak usah Tidak usah Sudah lah kita sudah tahu kan Yang lain Yang SMA Yang rame apa? Banyak Saya pernah tahu Oh yang itu waksudnya sudah gagal nikah yang kemarin-kemarin itu Oh iya sudah sudah jangan Yang ini SMA Yang SB SB Inisial SB SB siapa? Sulawesi Tengah Susilo Bambang Tinggal IE-nya doang tuh Eh bukan Jangan Itu tidak Itu tidak gitu Jatuhnya fitnah nanti Tidak Tidak gitu Subah Whatsapp sampai subuh tuh Tidak usah mau ke pacaran Tidak call sampai subuh Astagfirullah Tidak pernah video call Jangan takar uang Telefon sampai subuh Hei Dia sudah garuk-garuk Ini SMA Yang SMA Saya pacarnya SD Yang hamil saya belum UN nih Astagfirullah Makanya saya mau kalian 3 saja cerita Karena setiap berita apa Dia akan Barang ini Dia mungkus Kejadian-kejadian begitu Hamil sebelum UN itu Tidak 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 Ini yang lurus-lurusnya Saya itu baru Dari kelas berapa dulu pacaran SD kelas 6 Tidak Yang SMA saja ini SMP Dari SD kelas 6 sampai SMA Dari pacaran Dari SD kelas 6 sampai SMA Sampai SMA Tidak Tidak SD putus SMP lagi ada pacar SMA lagi ada pacar Nah yang SMA Jangan beda-beda orang Yang SMA saja ini Yang SMA Yang SMA Yang paling menarik ya Kelas berapa Dari kelas 1 saya ada pacar Semester 1 pacar Yang kau mau cerita nih Itu saya kelas 2 Saya kelas 2 Oke Kelas 2 Saya punya teman Tidak Sok Boleh sekali Saya punya pacar SMA Iya ada SMA Maksudnya Yang mana Yang mana Klas 1 SMP Punya pacar Klas 2 ada Beda lagi Klas 3 beda lagi Oh setiap SMA Setiap SMA Beda ya SMA SMA Beda Dua Eh kadang ada SMA Semacam Jari Hendrik Pumbio Zaman dulu Di Twitter tuh Kalau hitung mantan Harus pakai kalkulator Betul sih Saya sampai lupa Hitam Saya bakar dulu Yang paling menarik Yang paling saya tidak bisa lupa Saya paling tidak bisa lupa Apa Pak ini yang belai perempuan Purambut Sayang Perempuan merasa Dibelai sama Satu kita Yang kanan Sampo Yang kiri Conditioner Jadi kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Sampai kelas 3 Ini pacar yang sebelum Saya berangkat kuliah Oke Dia punya teman Bu Ade Dia masih SMP Itu punya pacar apa tadi Sebelum apa Sebelum Sebelum Dia berangkat kuliah Boleh itu Mandi Dia kuliah tidak mandi Dia kuliah tidak mandi Saya mandi Mana pernah kau mandi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ada fakta Mamat Tidur di rumahku Kita syuting PWK Malam 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 Jam segini Pulang Hinap dia Besok syuting langsung Sama Cing Abdel Tidak Tidak Faryamzah Oh Faryamzah Berarti sama Faryamzah Tidak mandi kan itu Bang Kan kau kasih saya handuk Saya mandi bang Abis itu sarapan Tidak usah Tidak mandi Astagfirullahaladzim Istriku yang tahu Tidak mandi Astagfirullahaladzim Aku kan bang Ada handuk Minta handuk Nih Bang Ambil lamar Ada anggih gemur Saya mandi Orang pergi ke Cibubur kan Faryamzah Kok mandi tapi tidak bersih Lanjut Paling fitnah Suka beritah itu Saya itu Saya tidak mandi Kalau tidak tidur Itu saya tidak mandi Kayaknya air ngecek Air gak berkurang Kayaknya tayamun Saya Kalau tidak tidur Baru saya tidak mandi Karena bahaya Karena berita-berita Yang kudapatkan itu Menajubkan terus Dulu deh Arief Didu kau kencingi Dia mandi Kalau kehujanan Arief Didu dikencingi Kenapa kau kencingi Abang-abang begitu Bumpul Bukan Kok kencingi katanya Enggak orang ngumpul Itu karena kesadaran Sudah hilang duluan Nah orang tidur Memang kesadaran hilang Mabuk Tidak tidak fitnah Jangan dengar Saya mau ke toile Sebentar Betul kata Abdur Kesadaran itu Misal kita ngumpul pun Pasti Gitu kan Bangun langsung ganti Kau itu Dibangunin Mat Kau dibangunin Astaga Pemulut Cerita seberan Cerita seberanya Cerita seberanya silahkan tanya Arief Didu saja Bang Arief justru tahu Saya tidak Tidak Saya tidur di bawah Saya main HP Tidak minum? Tidak Minum air Berarti kok Hidrasi itu Jadi Saya kan ketiduran di bawah kan Betul kan Ini ada gembul anjing lagi Saya kan ketiduran di bawah Karena tidak dicolokan Dekat tempat tidur Saya cas HP Cas HP Saya ini rasa kencing Pengen ke kamar mandi Tapi an nanti ya Tahan Nanti ya Masih nyalain HP Ketiduran Terus Bang Arief Didu Kasih bangun Suruh pindah Jadi saya setengah sadar Pindah ke tempat tidur ini Karena saya ketiduran Di bawah sambil HP Di dada Ternyata Bang Arief sebelumnya ada bilang gini Mat 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 Pindah ke atas Kau jawabnya gini Kata Astaga Iya karena tinggi Ya iya bang Iya bang bentar Masih cas HP Saya bilang Tidak bang Iya bang Banget ini Ini bahas cinta Bahas cinta Cinta Jadi bagaimana Yang mana SMA Klas 2 SMA kelas 2 Saya naik kelas 3 Saya pacarnya Saya peteman ku Ade Masih SMP Masih SMP Halas bar apa dia? Tiga Tidak Klas 2 juga Mau naik kelas 3 Kau pacari Kau sudah Kau kelas 2 SMA Kau pacar Karena ke SMP Karena di SMA Saya mau stok suabis Akhirnya saya petaran Memang saya suka CMP CEMPE 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 Terus akhirnya Saya dengan saya peteman ini Musuh berat Musuhan berat Pernah baru pukul dia SMP Dia dapat pukul sampai Rahang bengkok Sekolah pukul? Bukan bukan saya Saya masalah dengan dia Kalau dia lebih ke mata SMA Kalau itu faksa Dia tidak suka kesini Terus Terus baru pukul sampai Saya narik ke sungai Saya bunuh diri Aduh Aduh Tukang buah Sungai-sungai apa namanya? Musi Sungai itu Banjirkanal gitu Oh namanya Banjirkanal? Bukan Jembatan Steba orang nyebutnya Jembatan? Jembatan Steba Sungainya itu gak ada Kita kasih nama Sungai Pasti Anda kan SMA di Bekasi Sempat di Padang Karena aku tinggal kelas Dua kali itu di Padang Baru pindah ke Bekasi Oh saya pikir kalau Banjirkanal ya berarti Bekasi sini Bukan Situ gak ada Di Bekasi dibawah itu tidak ada tukang buah Ini tidak ada tukang buah Tolong Eh lanjut Saya Karena saya musuhan dengan anak ini Musuhan dengan ini Jadi ketika saya pacaran dengan dia puadik Saya awalnya minta izin Backstreet Tidak minta izin Pertama dia tidak kasih Jadi dia? Ya dia tidak kasih Kok jantel lu eh? Iya tapi padahal Kita lu tidak saling ngomong Dengan teman ini Kok bilang dia apa gimana? Saya bilang Ini saya dengan Ini si A Mau dekat? Tidak bukan dekat Saya mau pacaran dengan dia Saya minta izin di KW Dia bilang Eh bro stop Dia bilang begitu Saya bilang Oh iya sudah Tapi Saya lanjut tembak Masih ya stop Karena Kok sudah tembak duluan Baru kamu ngomong Iya Baru saya izin Nah sudah Tapi kok tidak mau makan pancuri Iya saya kasih tau Tapi dia tidak kasih Akhirnya sudah pilihannya Backstreet Orang sudah kasih Wah itu Saya mau dipukul Saya dapat pukul dari 10 orang Kok dipukul 10 orang? Baru saya mati Saya dipukul 10 orang Sumpah saya pulang bangga bangga Anjing Cekimadong dimana sih Tuan percaya Tidak saya tidak salah Saya tidak tahu apa Tidak kasihan Sudah lama Oh oke Sema Lagian gue pacaran Lagian retam ini Lagi gue pacaran Sama anak SMP Iya tapi Sema Tinggal kelas Tapi tidak apa Sudah akhirnya begitu Depo Bapak tidak setuju Depo Mama tidak setuju Karena tahu saya punya hubungan Depo Kake ini Kayak bagaimana Baru Jadi sudah tidak setuju Tapi sembunyi Wih saya dapat maki Sampai mendapat jemput Dengan mobil polisi Kok dipukul 10 orang Ini upil Lu jatuh sendiri Bisa tidak dikorek Sampai upil Tidak mau bergantung Saya mau lepas Saya lepas sendiri Lepas sendiri Lepas sendiri dia pelan-pelan Alhamdulillah Tidak mau makan lagi Sabar Habis itu Ya sudah Akhirnya Sebelum ujian Sebelum ujian itu Ada satu momen yang Saya ditelepon Bapaknya UN Iya Saya yang ujian kan Jaman-jaman pengayaan Pengayaan dulu Iya kok UN dia UN juga Kok kelas 2 deh Keras 2 Iya Saya ditelepon Bapaknya Iya Saya ditelepon Bapaknya Di Gertak Kau mau datang disini Atau polisi yang bawa kau kesini Bapaknya ini kayak para dinas Orang besar juga Kok emang dari SMA sudah berurusan dengan itu ya Iya kan Tapi tinggal dengan urusan politik Jadi urusan Tapi dengan maksudnya dengan aparat sudah biasa Oh yang saya masuk polisi itu tau Kau mau datang disini sendiri Atau Siapa? Mobil polisi yang jemput kau disitu Kupil mobil polisi? Tidak Saya bilang Om tunggu sudah Nanti saya ke rumah Saya ke rumah Sudah ada omnya yang tentara Sudah ada teman kakaknya Dua orang itu tukang pukul di Vak-Vak Itu dua-dua tinggi besar Yang saya masuk itu Terus pegang pundak Habis kau dari dalam keluar dulu ya Cuma ya saya bilang saya selesai Katanya? Iya Oh yang dua orang ini? Dua orang ini Itu badan bisa-bisa Kau bawa Tidak saya sendiri Senjata? Tidak ada orang senjata apa Pena saja dengan buku Kurang-barang pulang pengkhayaan Yang kau jual-jual? Belum Dia belum jual Dia belum jual ya Kau belum masuk ke bisnis itu Belum Lanjut Tidak ada yang pernah masuk ke bisnis itu Jangan bilang belum Jawa-jawa sekarang sudah Belum Tambah-tambah lagi belum Terus Akhirnya saya masuk Saya di Gertaka Pokoknya Ada di Sementara masuk ini Dalam posisi Si anak ini Si cewek ini Digendam Tidak Dipukul Tidak Dia punya om tentara Saya duduk disini Sampir Saya diam Di depan saya Perempuan ini Sudah dengan kayu Besar Di depan dia Dan dia lagi menangis Jadi dia baru habis dapat pukul Ih kesian Sidi sekali Gara-gara kau itu bangsa Gara-gara kau Dia pukul di pukul di apanya Tidak tahu Pokoknya dia lagi menangis Dan kayu ada di depan dia Ih kesian Memang menurut laki tidak tahu Itu cewek sudah kau injak Tidak Tidak Sudah kau kurus Tidak Selanjutnya Ancu Baik 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 Tidak Dia cuma Shhh Dia cuma di kisi saya Ya pantas Kau harus sudah pukul lah Tidak 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 Begitu Cuma Begitu Begitu Kadang kita musimunyi Simunyi Ketahuan Gitu-gitu Sudah Akhirnya Keputusan disitu Diambil Al-Quran Sumpah Kita dua harus putus Pocong Sumpah Al-Quran Nah Aku jadi PNS Bapaknya Kepala Dina Bapaknya Kepala Dina Tidak 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 Begitu Kecil sekali Kecil sekali Bapaknya Kepala Dina Bapaknya Kepala Dina Akan mengabdi Untuk negara Kenapa begitu Terus Sudah Akhirnya Pokoknya Pokoknya kita dua harus putus Baru sudah saya dapat hina lah Keluarga Dihina Keluarga Dihina Sampai Apa-apa Apa-apa Dia cuma diam Saya Dihina saya Apa-apa Dia bilang Apa Kau itu Ini kok tidak cocok Intinya tidak pantas Apa-apa Jangan lagi Nanti Maci kalau nonton Maci Tidak Sobaik Sobaik Karena kok puken keluarga Dihina kenal juga Si Tidak kenal Satu fakta gitu Kenal Tapi Maksudnya Dihina Bikin materialistis Oh Maksudnya Karena miskin Apa Oh iya Nakal Nakal Dengan teman-teman Begitu Terus Ya sudah miskin Dorongin kepala Begitu Masuk Odong Orang kaya Iya Jadi sampai ke level-level itu Nah Pas pulang Putus 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 Saya baru pulang Ini cewek SMS lagi Apapun Terjadi lanjut Wiss Dia kan hampir semangat Dia juga kan habis dapat pukul Kan pengorbanannya lebih besar Saya Tapi lu tidak pukul kok Hah Tidak Bicara Ada satu penyelamat Yang tiba-tiba datang Ternyata Yang datang ini Siaput teman Teman satu geng Siapa nih Ada teman Yang datang siapa Polisi Amuto sang Tidak Polisi Dia datang sebagai apa Polisi Tidak datang sebagai seaput teman Datang sebagai Dia datang Dia datang Kenapa dia datang Nah ini dengar Makanya bercerita Bodok Jadi dia lagi disini Iya datang sebagai seaput teman Kok bilang dia datang sendiri Kok bilang tadi dia awal datang sendiri Saya pertama datang sendiri Tiba-tiba dia ini muncul Dalam rangka Seaput teman Begini Maksudnya Abduh Nggak bicara Pras Abduh Dia tidak setia pada set up Kita kan sudah bilang Dia datang sendiri Tiba-tiba Akhir Dia bilang Dia datang orang Kok diam dulu Dia datang orang Sebagai dia punya teman Kita sudah paham Kita tidak bodok Dia datang Tapi dia datang ini Sebagai apa Dia diam dulu Sebagai apa Sebagai punya teman Itu betul Makanya ini lanjutannya Saya baru bisa Apa Kronologi Apakah dia ini juga Ternyata Apakah polisi Makanya dengar Bodok Semu Mati Seespak Kita dari kesitu Dia datang Ini siapa teman Satu geng Saya sudah dicerama Sudah dihina Apa sih Segala macam ini Satu jam kemudian Kita taruh sampai gitu Sampai time lagi Ada dia ini datang Dia datang Karena dia tahu Saya ada di rumah ini Dia datang Dengar ini Jangan bantah Dia datang Terus kemudian Dia protes Dia bilang Ya maksudnya Karena saya sudah petekan kan Dan saya sendiri Dia datang Langsung dia bilang Saya tidak setuju Kamu sedang mamat Karena Si laki-laki ini Yang saya puteman Yang tidak bokejocok ini Perempuan Pukaka ini Pacaran juga Dan di Puhadi Sampai Puhadi Ini Sampai teman ini Puhadi Jadi dia datang itu Dengan membawa misi Membelas saya Dengan alasan ini Begitu Akhirnya mereka juga Tersudut Karena alasan mereka Pertama Karena ini anak masih kecil Kok rusakin Bikin-bikin Padahal tidak pernah Bikin apa-apa Tidak 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 Saya kalau pacaran Tidak 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 Masa kok tidak Bikin Bikin rusak Bikin rusak Tidak Maksudnya Hai Gak mungkin Gak mungkin pacaran Uluk 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 Hai Begitu Sudah Akhirnya Lanjut Lanjut Pada masalah Nah Semuanya menjadi beres Sampai dia punya mama Suruh orang lain Pacaran dengan ini Anak Dia miming Hendari saya Nah orang ini Saya kenal juga Tapi saya Kan karena Kalau sudah begitu Kalau sudah orang yang saya kenal Terus pacaran dengan siapa pacaran Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Pacar mau juga Tidak Tidak mau Tidak mau Berarti tidak pacaran Iya Tapi kan ini kan Datang ke rumah Siapa yang tidak cemburu Saya kan sebagai laki-laki Tapi kau harus percaya Yang kau berpasangan Akhirnya Dalam waktu Dua hari Saya cari pacar lagi Dapat Berarti kau tidak percaya Aku berpasangan Ya karena Dia sudah Apapun Demi kau Bangsat Saya juga dapat Dua hari kemudian Cuma Al-Quran Dari TRS Kau lihat Dia juga kayak jatuh nih Motor karena saya Patah Terus kau tinggalin Dengan waktu dua hari Dia ada apapun Memang Kayu itu gatal Memang gatal Saya bakar Buka-buka Saya bakar Sini nanti Yang mengendalikan kau Tuh Tiba-tiba 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 begini Kenapa saya Dihakimi Kalian kisah saya tidak hakimi Kita punya kisah itu kayak Apa aja gitu Tapi kalau itu Sampai sudah disumpah Perempuan dipukul Pakai kayu Panjang berapa itu kayu Terbayang sakitnya Terbayang sakitnya Kayak rotan-rotan kayu Yang ini Sakitlah itu ya Sakitlah Dan dia ketika kau pulang Kau belum sampai di depan pakar Sudah Whatsapp Kita tetap lanjut Apapun yang terjadi Sorry Sorry-sori SMS Whatsapp dimana Belum ada Whatsapp SMS Itu masih SMS Ini Fakfak Tertinggal sekarang Kan sebuah waktu itu Tidak ada Fakfak Tidak ada Fakfak Korang HP Anda masih HP Yang lemper anjing-anjing Tidak HP 335 Yang batu bosok Tidak ada batu Anda cuci pakai HP itu Disa Sambil mercedek Pake ular-ular HP itu saya mau Masih pakai HP itu Sudah Akhirnya begitu Nah Ada satu momen ketika Dia sudah Akhirnya Karena saya sudah pacar Akhirnya Dia sudah serius Dengan laki-laki Yang depo mama Suruh pacaran Saya juga Akhirnya Sudah saya mau berangkat Kuliah Ketika depo mama Dengar saya masuk ke dokteran Dari saya bertanya Depo mama Cahit saya Apa Warna apa Warna apa Merah Saya jadi sungguh Saya jadi sungguh Warna apa Anak mama Anak mama Anak mama terlalu hitam Jadi mama chat ya Seperti Ini chat hitam Kita tempel sampai sekarang Jadi Dia chat kau Mamanya chat kau SMS Dia chat merah jadi persipura kok Setengah-setengah Hitam merah Hitam merah Hitam merah Di belakang mati Dibuat ifak nolah Sembilan Di belakang Chat pada akhirnya Aduh nanti lebaran datang ke rumah Pas ke Pas lebaran saya datang Dia sudah pacaran Saya sudah lupakan Masih ada rasa tapi Sedikit sedikit Masih ada Karena belum Dia sudah ada Dia masih manis Manis sekali Dia ini majoret Marsimbank Yang dipegang depan Marsimbank Pengen lah kok ya Lempar-lempar begitu juga ya Tinggi Iya tinggi Itu kalau gue Batang-bongkar deh Batang-bongkar Kalau diputar-putar Dikocok tapi Dilempar ke atas Lebaran itu lah Ngomongin Mak-maafan Jadi saya pergi Pergi kuliah Daftar apa semua Masuk kuliah sedikit Ospek Baru abis itu ke libur Lebaran Libur kuasa Saya balik fakwa Balik fakwa Sekir rumah Ada tentara lagi Kalau mama dulu-dulu Begini-bikini Ada tentara lagi? Tidak ada Dipe kakak Su baik itu belum? Sudah Su akrab Su baik dengan saya Su baik Karena gitu dulu Dari SMP tuh Musum baku pukul Sekarang su akrab Sekarang su akrab Su aman Kalau yang dikasih 10 orang Yang pukul kau Su akrab Itu 9 Saya belum tahu Satu saya sepukul Satu saya sebalas Tiga 8 lagi 9 Bengkak matanya Wih chef Lagi pertandingan futsal Saya lagi nonton Si anjing satu ini Tiba-tiba mat Sini dulu Saya tidak ada masalah sama sekali Dan diam Ternyata dia ini tembak-tembak Sebu cewek Ditolak terus Karena ceweknya ada pacari saya Yang mana? Yang SMP ini? Iya Cewek yang tadi ini Akhirnya mat sini dulu Penting Kenapa? Saya nonton bola ini Sabar dulu sini Saya ke sini Dia bilang Kita ngobrol di belakang Penting sekali Jadi saya tidak ada Wajah-wajah apa? Tidak ada persiapan? Tidak ada persiapan Saya pas ke belakang gore Tiba-tiba 10 orang datang Tidak ada persiapan Sudah Tiba-tiba orang teriak Kok apa yang kena? Saya pulang Saya pulang Ini bekas-bekas semuanya Istilah orang Kena pukul Frey Lida Tapi sudah aman sekarang Tinggal 8 orang Tinggal 8 orang tuh 9 orang sebelum Satu orang harus pukul Yang itu? Yang panggil kau dari futsal itu? Yang panggil saya harus pukul Hari itu juga Kok cari dia? Tidak hari itu juga Dia kan mau lari Tidak bisa Jadi kan saya bakal tahan Supaya dia lari Ini masyarakat tuh Lihat kau dapat pukul Orang sudah teriak Wih mamat kak Ini Orang-orang ini bubar Tapi laki-laki ini Saya tahan Nah saya tahan Pasti mau bubar Lepas saya Baru saya hajar dia dalam gore Baru Disitu sudah satu Sudah sembilan Masa-masa kalian Saya pica-pica Tidak saya pukul dia turun Gaut kering Gaut kosong Pukul turun Nah saya yang suhu hancur Kalau gaut basah kan bang Ari Saya tidak pulang rumah 2 hari Kalau gaut basah kan bang Ari Gaut basah Yang dikebukan Abdur Yang dikebukan Abdur Yang dikebukan Abdur Apa yang mana Yang di depan Duren 3 kosan Oh gaut Bukan gaut Ada tralisnya Dia di dalam Jadi sampai di dalam gaut Dia sampai di dalam gaut Setengah 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 Kaki saja Gara-gara Viko Selompat pagar duluan Viko lihat pas tanggung jawab ya Iya Viko lihat pas tanggung jawab Eh sabar Habis itu Habis itu Kalian putus itu Gara-gara itu tadi Iya putus tadi Kalian memang tidak bisa dipaksakan Sekarang perempuan sunika Perem sunika Sudah Anak Kenal 2 ya Kok hidup gak? Astagfirullah Eh ada suaminya ya Ada suami Ya sudah lah Oke lah Begitu Sudah Bawa Sudah terlalu malam Bercerita Bercerita Malam ini jaga dengan saya Verte Verte Jangan dengan saya Eh eh Klippon Lihat Pergi lihat Pak Hamid lagi tadi Pak Hamid Bagus 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 Jangan ubah-ubah Orang penama Orang sakit Ubah nama lagi Bagus kan Panu Pak Hamid kenapa Budis Iya Berkumpul Berjanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih Jadi Bahagia Ya kumpul ya Ayo lah Tempat biasa ya Saya tunggu kabar He